Polda Kepri melaksanakan penandatanganan notak kesepahaman atau MOU dengan 19 lembaga pemerintah dan non-lembaga pemerintah di Batam. MOU ini berisikan tentang upaya bersama untuk mewujudkan kondisi kamtifmas yang aman dan damai, terutama di bidang keamanan kawasan industri. Dalam arahannya, Kapolda Kepri Edijen Pol Andap Budi Revianto menyampaikan bahwa MOU ini menjadi gerak positif dalam menghadirkan sistem komunikasi yang dinamis antara pihak kepolisian dengan lembaga pemerintah maupun kawasan industri, apalagi kawasan industri di Batam banyak yang sudah masuk dalam lingkup objek vital nasional. Sementara itu, Kepala Biro Operasional Polda Kepri, Kombes Polieri Oskak, mengatakan MOU ini juga bertujuan untuk mewujudkan keamanan di lingkupan lembaga pemerintah maupun industri. MOU meliputi pedoman kerja, konfigurasi standar pengamanan, serta standar operasional bidang prosedur. Selama ini, dukungan dan komitmen dari pihak kepolisian telah berhasil memberikan kenyamanan dan suasana kondusif di kota Batam sebagai kawasan investasi. MOU yang dilakukan dengan lembaga pemerintah antara lain adalah BPKB Provinsi Kepri, P2TP2A, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang, Pangkalan PSDKP Batam, KSOP Khusus Batam, KIP Provinsi Kepri, serta KPID Kepri. Sementara untuk lembaga non-pemerintah antara lain UPB, UNRICA UIB, PT Timah TBK, Kawasan Industri Terpadu PANBIL, Kawasan Industri Batam Bindo Investemen Cakrawala, Kawasan Industri PANBIL, Kawasan Bintan Inti Industrial Estate, PT Celatek, BI Metal Manufacturing, dan PT Rekvin Putra Mandiri. Dari sisi kerjasama masalah pengamanan, mungkin di objek vitalnya, dari sisi masalah pendidikan, kerjasama dalam rekrutmen, anggota polri, berbagi informasi, semua lini kita masuk. Ini tidak menutup kemungkinan, mungkin di beberapa saat ke depan, setelah mendengar boomingnya seperti ini, mungkin banyak dari kelompok-kelompok masyarakat, perusahaan, atau segala alapitan terkait, itu yang akan kita adakan acara-acara seperti ini. Artinya, kerjasama-kerjasama seperti ini memang kita harapkan dengan maksud supaya pembangunan ini bisa didukung, bisa berkesinamungan. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribalata TV, Salam Tribalata! Terima kasih telah menonton!